Empat kali tampil di Suca, empat kali juga dia tampil gak karuan. Sehingga orang-orang sering mengira dia gila. Apakah benar dia gila? Dia akan menjawabnya hari ini. Ini dia si ular kobra dari sungai Amazon, Ebel Castanho. Setiap kekurangan itu, setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, teman-teman. Mari kita satukan kekompakan kita pada malam hari ini. Kalau misalkan gue bilang kaki kanan ke depan, teman-teman cukup bilang jreng. Siap semuanya, mentor boleh ikut, juri boleh ikut. Kaki kanan ke depan! Jreng! Itu kelebihan gue. Kekurangan gue. Sudah lima kali gue tampil di sini. Dan permasalahan gue tetap sama. Susah mengapal materi. Berbagai macam cara sudah gue lakukan, teman-teman. Dari menulis materi. Gue baca, ngeliat video, gue liat. Gue kelak balik materi, buku gue sobek, gue telan. Tetap susah mengapal materi. Bahkan kemarin ada pelajaran Raditya Dika. Paduka, terima kasih. Gue curhat sama paduka. Perkenalkan paduka saya Ebel dari desa Konoha. Saya pengen curhat pada paduka. Gimana caranya biar saya bisa mengapal materi? Paduka berpikir, paduka Raditya berpikir. Sambil memegang jenggot, padahal jenggotnya kira ada. Aha! Akan gue datangkan kau, psikolog. Psikolog. Gue tidak tahu yang namanya psikolog itu apaan. Tidak tahu apa kamu itu sejenis alat canggih. Atau itu alatnya Doraemon. Atau jangan-jangan psikolog adalah televisi dicolok. Dan sampai akhirnya gue bertanya sama teman-teman gue. Karena gue tidak tahu apakah itu psikolog. Ternyata teman-teman gue itu mengasih tahu gue. Psikolog itu buat mengobati orang gila. Disitu gue panik, gue takut. Ya Allah, selama ini gue menjadi kobra. Gue jadi bor jalan. Gue jadi kitas lagi. Itu serta-merta buat menghibur kalian, teman-teman. Bukan berarti gue gila. Cuman permasalahan gue, cuman susah mengapal materi. Gue masih tahu ini gue ebel. Ini tangan. Ini telinga. Ini perut. Dalamnya ucus 12 jari. Gue masih tahu. Kamu cantik, gue pun masih tahu. I love you. Ya Allah, gue bingung ketika psikolog datang. Bingung gue. Gue nanti dia operasi atau gimana sih? Atau nanti mungkin kepala gue akan dibedah. Lalu otak gue akan dicabut, diganti sama otak rumah makan padang. Lu bayangin kepala gue penuh sama gulai kuah. Atau mungkin nanti gue akan disuntik, lalu dikasih cairan. Super. Nanti gue akan jadi jenius. Setelah selesai sucak, gue akan bikin pesawat. Ada badannya. Ada sayapnya. Ada kepalanya. Cuma kepala kobra. Sampai akhirnya gue takut banget. Karena gue takut, teman-teman. Gue takut nanti ketemu psikolog kayak gimana. Gue duduknya harus kayak gimana. Psikolog membuat gue gila. Oh gila. Tapi ternyata ketika gue ketemu psikolog, biasa aja. Biasa aja. Gue cuma ngobrol-ngobrol doang. Ini fotonya. Biasa aja nih. Biasa aja. Udah ngobrol-ngobrol biasa aja tuh. Udah kayak maling ayam. Maling ayam tangkap polisi. Bedanya gue gak digebukin aja. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Makanya gue mohon maaf sama paduka Raditya Dika. Sebelumnya terima kasih telah mendatangkan psikolog kepada saya. Terima kasih sebelumnya. Tapi pertanyaan saya paduka Raditya. Berarti selama ini paduka menganggap saya gila. Kalau saya gila paduka Raditya, saya harusnya dipasung. Kalau saya gila, saya gak bakal ngomong sama para Raditya di sini. Pada Raditya di sini. Gak mungkin. Saya akan ngomong sama lampu neon. Hai lampu. Kau menyinari cahayaku. Kau menyinari cahayaku. Tapi selama satu jam gue ngobrol sama psikolog. Psikolog. Psikolog mulai masuk ke diri gue. Dia tidak bisa. Yang ada psikolog jadi begini. Yang ada psikolog jadi begini. Bisa gitu loh. Lampu yang menyinari sinarku. Salah. Itu bang maksudnya. Menyinari cahayaku. Menyinari cahayaku. Lampu menyinari cahayaku. Terima kasih Allah. Kan lu gak nyala. Yang nyala lampunya. Bukan cahayaku. Lampunya yang bersinar. Gitu aja kalimatnya. Cahayanya menyinariku harusnya. Cahayanya yang benar. Cahayanya menyinariku. Menyinari cahayaku. Jangan-jangan yang gila kita menyinari. Bisa jadi dia yang benar loh. Iya. Sebentar gue mau nanya. Lo kenapa mengalir paduka? Saya menghormati paduka. Waduh. Karena dia mendatangi psikolog. Oh gitu. Dia yang mendatangi atau mendatangkan? Mendatangkan psikolog. Oh mendatangkan. Kalau mendatangi berarti lo yang nyamperin psikolog. Eh psikolog aku ingin berobat dong. Gitu berarti iya. Sabar, sabar, sabar. Tenang, tenang. Mendatangkan. Mendatangkan pak. Sabar, sabar. Gimana bor berjalan? Bor itu bor berjalan. Kipas angin? Kalau kipas angin rusak? Udah gak sempurna. Kipas angin ganteng? Menunjukkan ke dia dong. Kan biar lucu. Iya, iya, iya. Gak ganteng tapi sok ganteng. Lu kenapa mendatangkan psikolog sih, Dit? Tau Dit lu iseng banget sih. Enggak, gini, gini. Gue mau meluruskan berbagai macam hal ya. Yang pertama, kan gue lagi kelas nih mentoringan. Terus Ebel tuh dibawa duduk sendirian gitu kan. Terus ya yang lainnya ngobrol. Terus akhirnya gue nanya sama Ebel. Ebel, lu ada kesulitan apa? Cerita aja ke gue. Saya ini paling susah kesulitan materi bang. Seperti, dan kalau misalnya ada orang ngomong, saya kebawa. Misalnya, yang di atas panggung dia ngomong rival kan. Padahal aturan, apa? Respect. Itu gara-gara ada banci-banci make up, lagi berantem. Dia bilang. Mulai sekarang gue rival lo. Eh, kebawa ke atas panggung. Kan apa namanya kalau enggak gue? Kan aneh, kan? Aneh dong. Bahkan obrol-obrol yang sekitar pun enggak bisa di filter sama itu. Terus gue kan nanya sama dia. Bel, gue mau nanya nih satu hal sama lo. Lo kalau minum gula kebanyakan suka hiperaktif enggak? Ya bang, dia bilang. Terus kalau ngobrol sama orang, lo pikirannya ngawang-ngawang enggak? Lo ngamerhatiin orangnya? Ya bang, dia bilang. Terus kalau misalnya ngafal, punya kesulitan kalau itu lebih dari berapa kalimat? Ya bang. Nah gue curiga, dia tuh ADD namanya Attention Disorder Deficit. Dia punya kekurangan dalam hal untuk fokus. Gue punya beberapa temen yang kayak gitu. Makanya gue butuh bantuan profesional. Karena kalau gue ngasih tips, gue enggak ngerti gitu. Nah kebetulan gue punya psikolog-psikolog itu ya bisa bantuin. Gue bilang, tolong dong bantuin salah satu peserta. Yang biasa menangani untuk pendidikan gitu. Jadi bukan enggak ada hubungannya sama gila sama enggak. Tapi saya takut bang. Iya. Karena temen-temen... Ya enggak usah bentak, enggak usah bentak. Iya. Karena temen-temen... Paduka itu, paduka. Paduka itu. Saya takut paduka. Dari negeri mana? Konoha. Bisa konoha. Enggak maksudnya ini kan ditonton banyak orang ya. Maksudnya supaya orang jangan punya stigma bahwa psikolog adalah sakit jiwa. Enggak juga kasihan profesinya gitu. Orang itu kan psikiater itu ya? Beda lagi ya psikolog ya? Iya bisa juga sih psikiater. Cuman enggak serta-merta gangguan kejiwaan. Iya. Tapi tiap kali dianiruin orang gila. Kalau saya gila kan saya gini. Tapi cocok loh. Anehnya begitu kan. Kalau saya gila saya tuh bakal begini. Tapi iya sih gitu. Terus hasilnya apa kata temen lu? Udah kan. Gue kan enggak ikutan ya. Tapi kan gue pantau. Gue tanya gitu. Tadi pagi ketemu Awey gue juga tanya gitu. Terus ya gue enggak tahu gue boleh ngomong apa enggak gitu. Tapi yang jelas ada beberapa problem gitu. Dan dia kasih tips ya kalau enggak salah. Kalau ngafal materi itu harus digambar. Dilihatin orangnya. Iya. Jadi emang tujuannya supaya dia lebih mudah ngafal. Karena kan gue ngomong sama dia. Lo kalau kayak gini enggak mungkin juara. Kan gue ngomong kayak gitu kan. Iya Bang Radit. Paduka. Iya dan gue kan pengennya dia tetap paling enggak. Ya sampai final lah gitu. Walaupun pasti enggak juara juga gitu. Cuman ya. Setengahnya ya. Iya. Iya gue minta bantuan gitu. Supaya dia lebih baik gitu. Jadi kalau perspektif gue sih itu gitu. Mudah-mudahan ngebantu lo. Terima kasih berduka. Nah. Apaan sih lo? Nah. Di luar ini semua ya. Di luar ini semua. Gue merasa. Baru kelihatan problemnya Ebel. Kalaupun menghafal itu sulit. Iya. Tapi penulisan menurut gue lebih susah gitu Bel. Karena ini. Lo udah mulai naratif. Naratif itu artinya ada waktu yang berjalan. Depannya, tengahnya, belakangnya. Lo dicariin psikolog. Lo ketemu sama dia. Akhirnya kayak gimana. Dan itu bagus banget. Awalnya lo sangka lo gila. Lo ketemu sama psikolog. Terakhirnya malah dia jadi ular kobra gitu kan. Itu bagus banget tuh. Tapi dalam-dalamnya itu lo ngerangkainya kurang baik. Dan itu menunjukkan kualitas penulisan yang lemah. Kalau menurut gue. Balik lagi ke ketakutan gue dari minggu sebelumnya. Bel, ketika orang udah capek ngetawain lu. Orang akan berpikir kontennya apa. Dan kalau kontennya gak baik. Ketawanya pasti tipis-tipis. Gitu. Itu aja ya. Kalau dari gue. Jadi saran gue adalah. Perbaiki dengan tips-tips dari yang kemarin itu. Gimana cara lebih mudah menghafal. Dan yang paling penting. Gimana cara menulis yang baik. Gitu aja. Makasih ya Bila. Oke. Gitu aja. Gitu aja. Selamat menikmati